Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu lagi di channelnya Eko Prasetyo Vlog kali ini saya akan melihat konten yaitu namanya Wayai Masak jadi konten kali ini adalah Masak yaitu masak keseharian maupun masak di luar keseharian jadi hari ini tepatnya hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 di hari libur memanfaatkan waktu juga memanfaatkan bahan yang ada di kulkas hari ini kita akan memasak iga bakar yaitu iga ada pembagian kemarin daging kurban yang kita mau manfaatkan untuk kita bikin iga bakar kita lihat keseluruhannya tonton terus channelnya Eko Prasetyo Vlog ya untuk bahan yang disediakan membuat iga bakar yaitu salah satunya ada iga ini iga yang sudah dipotong dan sudah dipersihkan barusan saya keluarkan dari freezer kemudian bumbunya kita pakai sauri sauri saus teriyaki ini kita tadi barusan di Indomaret kemudian ada blue band serbaguna kemudian ada ladaku merica bubuk lalu dikasihkan bawang putih yang sudah dikupas nanti kita haluskan lalu kita campur dengan sauri teriyaki kemudian kasih sedikit lada dan sebelumnya untuk iganya ini kita akan rebus terlebih dahulu jadi kita sudah nyalakan apinya kita tunggu airnya mendidih lalu kita masukkan iganya biar empuk jadi setelah iga nanti empuk setelah direbus kita tiriskan lalu kita membuat bumbunya kita haluskan bawang putih campur dengan bumbu-bumbu lainnya baru kita nanti oles-oleskan lalu kita panggang namun pemanggangannya ini sedikit berbeda tidak kita panggang istilahnya kita goreng tetapi menggunakan ini kita tidak pakai minyak goreng tetapi memakan blue band sedikit jadi sedikit-sedikit gosong itu nanti kita lihat prosesnya seperti apa kita mulai dari sekarang oke karena airnya sudah mendidih kita masukkan iga-iga yang sudah kita keluarin dari visar supaya empuk disini ada potongan-potongan iga yang sudah dipotong nah ini kita coba masukkan ada kurang lebih kurang lebih 5 potongan ya 5 potongan kita masukkan tunggu sampai benar-benar empuk lalu kita siapkan bumbunya guys oke proses berikutnya kita akan haluskan bawang putih terlebih dahulu dikasih yung jangan lupa dikasih garam sedikit oke kita haluskan sampai halus mantap jadi kita haluskan sambil menunggu dagingnya biar empuk jangan lupa juga untuk dibalik biar merata untuk mengerikan ini kita benerin dulu karena posisi pancinya miring suka mengerikan juga ini pancinya oke jangan lupa dibalik supaya dagingnya matengnya merata oke kita akan rebus terlebih dahulu sampai benar-benar aduh nyiprat guys benar-benar dagingnya itu empuk kita lihat keseruannya nanti oke bawang putih sudah kita haluskan kemudian oke kita tuangkan ini saori saus teriyaki kita tuangkan secukupnya sesuai selera anda oke barusan kita tambahkan sedikit lada sesuai selera juga oke cukup kurang dikit lagi saorinya kurang dikit oke kita campurkan lagi ya ini adalah salah satu resep iga panggang ala anak kos ya bumbunya seadanya tetapi insyaallah nikmat kita coba kita tester nanti hasilnya seperti apa dan rasanya seperti apa ya ini dagingnya masih direbus iganya oke jangan lupa tetap pantau terus sampai iganya benar-benar menjadi iga bakar oke karena dagingnya sudah cukup lumayan empuk kita tiriskan oke guys kita tiriskan satu per satu dengan pelan-pelan supaya tidak jatuh mantap guys guys wih jos ya kita tiriskan ini guys wih mantap guys oke kita matikan terlebih dahulu kompornya baru kita ganti pancinya kita taruh wastafel dulu biarkan oke kita siapkan teflon ya jadi kita pakai teflon ini guys karena alat pemanggannya tidak ada nanti rasanya juga tidak akan kalah nikmat dan hasilnya pun tidak akan kalah berkelas oke jadi kita mau oles-oleskan bumbu yang sudah saya racik ini tadi ada tiga siung bawang putih garam ladaku dan saori tariaki kita haluskan jadi satu lalu kita oleskan ke sepotong potong-potongan iga ini yang kita sudah rebus menjadi empuk ya ini guys seteksturnya guys sudah matang oke kita lanjutkan oke untuk proses selanjutnya kita nyalakan dulu kompor ya dengan api kecil ya kita atur apinya jangan terlalu besar nanti takutnya gosong oke lalu kita masukkan blue band sebagai pelumas biar tidak lengket oke secukupnya sesuai selera oke sambil menunggu blue band nya cair kita sebelumnya saya sudah cuci tangan ya guys ya kita lumurkan bumbu yang kita racik tadi ini iganya ya guys kita lumurkan karena tidak ada kuas jadi pakai tangan aja ya guys maaf ini karena saya sudah cuci tangan kita lumuri iganya mantep ini guys kita ambil lagi kita lumuri lagi mantepnya enak lah bos oke sebelumnya saya sudah cuci tangan ya guys oke kita kumpulkan bumbunya ke sebelah sini ya nah oke mantap ini berikutnya lagi kita tuangkan bumbunya ke selah-selah daging kayaknya mantap ini guys guys wuh kalah-kalah ini kalau beli wah mantap oke blue blue bandnya sudah mulai meleleh tunggu dulu kita sambil ratakan kita kayaknya cukup ini bumbunya kita habiskan guys karena kita cuma ada lima potong iga jadi harus kita manfaatkan oke blue bandnya sudah meleleh waktunya kita memasukkan iga yang sudah kita lumuri bumbu tadi kita tes ya bos ya wuh jangan lupa apinya untuk selalu kecil ya guys ya biar tidak gosong wih mantap guys guys jadi ini teknik pemanggannya adalah dengan cara ya karena tidak ada alat pemanggannya guys kita lumuri lagi kayaknya cukup nih lima potong wuh mantap maaf ya guys yang satu tangannya sambil megang kamera oke yang terakhir guys wuh kita lumuri sampai benar-benar habis kayak apa ini rasanya nanti semoga rasanya nikmat guys walaupun ini baru pertama kali mencoba dan meracik bumbu ini itu pun lihat dari youtube jadi saya penasaran makanya saya praktekkan benar-benar jangan sampai ada bumbu yang tersisa ya guys oke masukkan mantap guys kita lihat teksturnya guys kita tinggal bolak balik oke kita lihat jangan lupa dibalik juga ya guys mantap ya guys ini tiga bakar ala Pak Eko mantap guys kita lihat dari segi teksturnya dan penampakannya sudah menggiurkan alias bikin ngeces wuh enggak kalah sama yang beli-beli guys kita harus bersabar guys jangan lupa apinya tetap dijaga sampai nanti selesai stabil kecil jangan terlalu besar wih mantap ini namanya barbecue wuh boleh lah wih baunya sedap guys wih kelihatannya sudah mateng guys baunya bumbu tercium dengan harum dan menggiurkan wuh mantap guys guys oke kita tiriskan guys ini sudah meresap wuh josh josh kita tiriskan ya guys ya wuh mantap guys guys wuh josh kita matikan kompornya halo guys alhamdulillah igabakannya aduh hampir tumpah ini igabakannya sudah jadi sekarang kita tes apakah masakannya ini berhasil kita tes ya guys kita coba ya guys ya bismillah hmm hmm josh empuk bumbunya kerasa josh mantap guys hmm gemotan pokoknya pantau terus channelnya Eko Prasito Vlog jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan jangan lupa untuk selalu komen cantumkan komen kalian berikan saran untuk konten berikutnya masa apa silahkan cantumkan di kolom komentar jangan lupa follow ig-nya Eko underscore pra underscore setiap 17 hmm mantap oke untuk konten kali ini cukup sekian guys saya mau menikmati hasil masakan saya dulu biar lebih nikmat jangan lupa tetap pantau terus channelnya Eko Prasito Vlog dadai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati